Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ini pertanyaan untuk Buya Buya, jika ada seorang laki-laki dan perempuan makan bersama Apakah itu hukumnya haram ataukah bagaimana? Mohon pencerahannya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang laki-laki dan perempuan makan bersama Tentunya bukan suami istri, bukan ibu dan anak ini Laki-laki yang bisa menikahkan makan bersama Pertanyaannya, ngapain? Kok aneh-aneh? Sudah tahu laki-laki dan perempuan dan bukan mahrum Yang ngapain makan bersama? Takut ada udang dibalik batu Ada maksud tersembunyi dibalik itu semuanya Tapi pada dasarnya Kalau mungkin tujuannya adalah tujuan baik Misalnya Kebetulan Ketemu ada orang Misalnya anda seorang wanita yang solehah Kok tiba-tiba melihat ada seorang laki-laki Kok kelihatannya belum makan Anda lagi makan di warung Kok kelihatannya minta Apa namanya? Dia kelihatan ngemis Makan sini, makan sini, makan Itu lain Judulnya Biasa dan bagus Terus berbuat baik Tapi kalau sudah Janjian Ngapain janjian? Makan sini di rumahmu Kurusan bisnis, bisnis Makan dan pakai janjian-janjian Setan akan bermain di balik itu semuanya Ada pun masalah Laki dengan perempuan Yang namanya ikhtilat Ini ada aturannya Ada ikhtilat yang haram Ada ikhtilat yang tidak haram Ikhtilat itu bercampur Laki dengan perempuan Ada yang haram Ada yang tidak haram Jadi tidak serta-merta Saya dengan anda langsung haram Tidak? Kalau bercampur laki perempuan Yang jelas-jelas haram adalah Khulwah Khulwah adalah Laki perempuan Berduaan Di sebuah tempat Yang seandainya Dia akan melakukan Keharapan Pasti bisa Kalau gini Kalau di tempat Yang masih dilihat oleh orang Tidak terjadi khulwah Itu khulwah Berdua Laki perempuan Yang bukan mahram Berduaan Maka jika Seandainya ingin melakukan Satu keharaman Maksiat Ngomong yang ngaco Megang tangan Sampai selanjutnya Kok bisa? Itu khulwah Yang haram Seandainya Biarpun tidak melakukan Biarpun duduk berduaan Tidak di kamar berdua Tidak ngomong Dia tidak haram Karena seandainya Dia melakukan Tentu bisa Itu khulwah Tapi kalau bercampur Ada rambu-rambunya Ada lima hal Yang harus fahami Rambu-rambunya Tapi gara-gara pertanyaan Jadi enam Lima Selama ini yang kami sebutkan Bercampurnya laki dengan perempuan Bukan sesuatu yang haram Yang pertama adalah Sama-sama menutup aurot Sama-sama menutup aurot Yang kedua Sama-sama orang yang menjaga pandangan Anda pakai cadar Laki-lakinya juga pakai kopiah Pakai jubah Tapi kalau laki-laki jelalatan Sambil mentelengi Eh badanmu kok gini-gini Ini haram juga Jadi matanya mata menjaga Laki-laki yang bisa menjaga mata Biarpun pakai cadar begini Juga masih dicari-cari oleh mata jalan Mana yang bisa dilihat Matanya ngintip Ininya dilihat Ini gak bener Maka khulwah itu gak boleh begitu Jadi yang pertama menutup aurot Yang kedua adalah Sama-sama orang menjaga Menjaga matanya Jadi sama-sama menjaga pandangannya Kemudian Kemudian Yang ketiga adalah Tidak terjadi dempetan Yang keempat Yang dibicarakan adalah kalimat yang benar Ngomongnya benar Biarpun terjaga begini Ini kan terjaga terpisah Ini namanya kita telah bercampur Cuman ada batas yang gak dempet Tapi yang diomongkan porno Ya gak boleh Kemudian tempatnya Tempat terhormat Tempat terhormat Sudah tahu tempatnya Tempat gak baik Ya yang gak baik Anda kumpul di situ Nah ini kata terhormat Lah kan bercampur Cuman bercampur Ada batas di sini Ada laki dengan perempuan Maka ditambah yang ke enam Gara-gara pertanyaan Niatnya benar Niatnya benar Bukan pengen Ada maksud deh Nah gak boleh begitu Niatnya Biarpun niatnya pengajian Nanti pengen Pulangnya duluan Paling depan Biar sambil nunggu Nanti yang lewat Titit-tit Itu sudah gak benar Nenen Niatnya gak benar Jadi niatnya Jadi seperti itu ya Jadi kalau berduaan Makan pada dasarnya Makan asalkan tidak jadi berduaan Ada orang lain Ya biasa saja Boleh-boleh saja Makan bersama Makan berdua Cuman tujuanmu apa? Berdua Atau berempat misalnya Dua laki Dua perempuan Kalau sudah begitu Bisa ada Dua di sana Dua di sini Selesai Kok susah banget Yang paling berat Andalah berusaha dengan Hawa nafsu Di dalam diri anda sendiri Biarpun umur anda Sudah 70 tahun Hati-hati Kalau sudah lagi Perempuan Jangan macam-macam Ini syaitan 70 sama 80 Bisa senyum-senyum bersama Biar gak ada gigi semuanya Hati-hati Jangan main Urusan haram Jadi sudah lah Gak usahlah Janjian makan Makan bersama Makan bersama Kalau keluarga anda Dengan keluarga Oke Itu pun harus ada aturannya Ingat Syaitan pandai Menggoda anda Dan jangan bohong Dengan diri anda sendiri Kalau anda melakukan Allah maha tahu Allah tahu di hati anda Salah sayang Allah Alhamdulillah